Saudara, aset sistem keuangan syariah di dunia diprediksi bakal mencapai 6,5 triliun dolar AS pada tahun 2020. Sayangnya, pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia hingga kini masih terbatas di sektor perbankan. Para pelaku keuangan dunia mengakui perkembangan ekonomi syariah sangat potensial. Dalam pertemuan pelaku pasar keuangan di Jakarta beberapa waktu lalu terungkap, Aset keuangan syariah tumbuh sangat pesat. Jika pada akhir tahun 90-an asetnya hanya 100 miliar dolar AS, kini telah menyentuh angka lebih dari 2 triliun dolar. Sayangnya, pasar keuangan syariah di tanah air masih terbatas di sektor perbankan, sedangkan sektor non-bank masih jauh tertinggal. Kalau kita ingin kembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia, kita tidak hanya bicara pasar modalnya, tapi kita bicara bagaimana kemudian kaitan dan upaya bersama dari non-bank financial institution, dari perbankan, dari pasar modal, kita bicarakan bersama gitu. Tingin kebutuhan pembiayaan yang besar, Indonesia semestinya bisa memanfaatkan tren keuangan syariah ini. Akan tetapi untuk menjaring dana syariah, pendalaman dan diversifikasi sistem keuangan syariah mutlak dilakukan. Pasar keuangan syariah seperti bursa saham syariah, reksa dana syariah dan suku juga perlu dikembangkan untuk menjaring dana syariah.